Selamat datang di channel Wilayah Tutorial Pada video ini saya akan bagikan kepada anda Cara mengganti kata sandi akun google Dengan menggunakan kode keamanan Pada saat kita akan mengganti pada kata sandi akun google Maka kita akan dimintai yang namanya kata sandi saat ini Namun akan kesulitan bagi kita yang lupa kata sandi saat ini Sehingga kita sulit untuk mengatur ulang kata sandi akun google kita Anda tidak perlu khawatir karena disini saya akan memberikan trik atau tutorial Mengganti kata sandi akun google menggunakan kode keamanan Dimana kode keamanan ini bisa kita dapatkan tanpa harus memasukkan kata sandi Bagaimana caranya? Simak video ini namun sebelum lanjut Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar anda tidak ketinggalan Dari setiap video yang akan di upload oleh channel Wilayah Tutorial Jangan lupa juga bagikan video yang ada di channel Wilayah Tutorial Ke sosial media yang anda punya Langsung saja ke tutorialnya Oke disini saya menggunakan 2 perangkat Karena sebelumnya itu saya mengalami masalah pada ponsel saya Saat saya masuk di bagian lupa kata sandi Dimana disitu tidak bisa di klik Kemungkinan hp saya yang hang ya Jadi saya menggunakan 2 perangkat Namun sebetulnya bagi hp anda yang normal-normal aja Kalian bisa mencoba 1 perangkat saja Oke langsung aja disini kita ke tutorialnya Langkah yang pertama kalian masuk ke bagian pengaturan Untuk melihat akun google anda Atau disini kalian juga bisa masuk di bagian gmail Untuk melihat akun google anda Oke langsung aja disini kita pilih akun google Nah disini saya akan coba mengganti pada kata sandi Adetar44.gmail.com ini Langsung aja disini saya menggunakan perangkat kedua Untuk mencoba mengganti kata sandi akun google ini Dengan menggunakan kode keamanan Caranya kita bisa masuk juga ke bagian pengaturan Lalu berikutnya kita bisa langsung scroll ke bawah Lalu disini ada yang namanya google Langsung kita klik Dan kemudian kita login dengan cara mengeklik icon tanda panah kesil ini Kemudian berikutnya pilih tambahkan akun lain Selanjutnya kita tinggal memasukkan pada kata sandi Akun google adetar4.gmail.com ini Namun sebelumnya pastikan anda telah memasukkan kode keamanan Atau kunci layar di ponsel anda Kemudian kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Berikutnya nanti kita tinggal masukkan alamat gmail ini Untuk mengatur ulang kata sandi dengan menggunakan kode keamanan Oke pastikan koneksi internet tetap stabil Agar proses pengubahan kata sandi dapat berjalan dengan lancar Selanjutnya disini kita langsung aja masukkan pada alamat emailnya Yaitu adetar seperti ini Adetar kemudian 44 Lalu hgmail.com seperti ini ya Oke Kemudian kita bisa langsung pilih berikutnya di bawah kanan ini Dan selanjutnya Dikarenakan kita lupa pada kata sandi akun google Maka disini kita tinggal pilih opsi lupa sandi Sebelah kiri bawah ya Kemudian disini Masukkan sandi terakhir yang anda ingat Digunakan dengan akun google ini Karena kita juga tidak ingat Kita pilih coba cara lain di bawah kiri ini Oke kita klik Kemudian kita tunggu sampai proses berikutnya tampil Nah disini apabila nomor telepon anda aktif Anda akan dimintai untuk kode verifikasi Akan tetapi kita tidak perlu opsi ini Karena sesuai judul kita mengatur ulang kata sandi Dengan menggunakan kode keamanan Nah kita pilih coba cara lain lagi di bawah kiri ini ya Kemudian kita akan dibawa ke bagian tampilan ini Nah disini ada petunjuk untuk mendapatkan kode keamanan Dengan cara pemulihan akun Nah disini kalian bisa baca ketentuannya Yang pertama ambil samsung galaxy a7 Dimana samsung ini adalah samsung yang pertama kali digunakan untuk login Di akun google ini Seperti itu Kemudian buka aplikasi setelan Ketuk google Pilih akun anda Jika belum dipilih Ketuk kelola akun google anda Kemudian pilih tab keamanan anda Kemudian pilih tab keamanan Anda mungkin perlu scroll ke kanan Pada login ke google Ketuk kode keamanan Pilih akun untuk mendapatkan kode Langsung aja kita masuk di bagian kelola akun google ini Untuk mendapatkan kode keamanan Geser ke kanan Kemudian pilih aja keamanan Selanjutnya disini kalian bisa scroll ke bawah Dan kemudian langsung aja kita cari yang namanya keamanan Oke kita cari keamanan disini Dimana dia Oke ini ya Kode keamanan Kita langsung pilih opsi ini Nah disini kita bisa membukanya dengan pin atau sidik jari yang udah kita set Oke disini saya pake pin aja Kemudian kita pilih berikutnya Nah ini adalah kode keamanan yang udah ada di google Disini tuh ada 2 kode yang bisa kita gunakan Apabila salah satu kode tidak berfungsi atau tidak worth it Nah disini ada ketentuannya Jadi kode ini itu Masa berlakunya 15 menit dari sekarang atau setelah digunakan Jadi nanti kalau kalian masuk lagi disini Kodenya itu akan ganti lagi ya Atau berubah Namun pastikan anda telah memilih ada akun google yang kalian inginkan Disini tuh ada layanan google pay Di bawahnya adalah nama alamat emailnya Pastikan anda telah memilih alamat email yang anda inginkan Oke disini saya pilih yang ini ya Kemudian selanjutnya Disini kita langsung aja masukkan pada kodenya ya Langsung aja disini kita masukkan Oke kalau misalkan salah Pastikan kita refresh dulu ya Oke coba kita refresh dulu Kita kembali dulu Kemudian kita refresh Seperti ini Kemudian kita kembali lagi ke lola akun google Kemudian kita kembali keamanan Selanjutnya kita pilih kode keamanan Jari Nah ini adalah kodenya Kita masukkan kembali Kemungkinan tadi masih terbaca kode akun google lainnya Makanya kita perlu kembali dulu untuk merefreshnya Kemudian kita masukkan ulang 628 Kemudian pilih berikutnya di bawah kanan ini Oke kita tunggu sampai masuk ke tahapan berikutnya Dan disini kita berhasil masuk ke opsi ini Jadi disini kita tinggal mengubah pada kata sandi akun google ini Sehingga kita bisa mengakses kembali dengan mudahnya menggunakan akun google nya Oke langsung disini kalian masukkan pada kata sandi baru Pastikan disini kalian membuat kata sandi yang mudah kalian ingat Atau ya setidaknya kalian catat Agar anda tidak lupa lagi dengan kata sandi akun google anda Nanti kalian tinggal konfirmasi aja dengan cara klik berikutnya di bawah kanan ini Oke dikarenakan disini saya tidak mau ganti kata sandi Karena saya kebanyakan akun dan takutnya Akun ini lupa lagi jadi udahlah saya biarin aja Yang jelas kalau sudah masuk di bagian opsi ini Kita langsung bisa mengubah pada kata sandi akun google kita Oke mungkin itu saja untuk video kali ini Cara mengganti kata sandi akun google dengan menggunakan kode keamanan Semoga bermanfaat Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati